Pemirsa ratusan pemudik dari Ketapang, Kalimantan Barat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan menggunakan kapal Dharma Ferry 2 milik PT. Dharma Lautan Utama atau DLU. Selain ingin lebih lama berada di kampung halaman, para pemudik mengaku mulai kesulitan untuk mendapatkan tiket. Senin siang sebanyak 479 pemudik dari Ketapang, Kalimantan Barat tiba di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan menggunakan kapal Dharma Ferry 2 milik PT. Dharma Lautan Utama atau DLU. Pemudik tersebut melanjutkan tujuannya ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sejumlah pemudik mengaku memilih mudik lebih awal karena mulai kesulitan untuk mendapatkan tiket baik melalui online maupun offline. Selain itu mudik awal dilakukan lantaran untuk menghindari kemacetan serta keinginan untuk lebih lama berada di kampung halamanya. Kuasa bareng dengan orang tua, pertuaan, ingin lebaran keluarga. Dan kemana ini? Ke Jawa Timur, sebuah banyak. Dan kondisi di dalam kapal seperti apa? Bila, ya Pak. Dari Ketapang mau ke Jogja. Ke Jogja, mas. Ini melek kudik awal? Kudik awal karena penuh. Kenapa penuh ya? Ini pun tiket sudah susah carinya. Kalau carinya carinya? Iya. Berapa, mas, tiketnya? Tiketnya 390. Mas, dari Ketapang jam berapa, mas? Ketapang itu malam minggu, jam 8 malam. Kenapa ini memilih mudik awal ini? Karena ya menghindari kemacetan, terus harga termasih relatif normal, dan apa namanya, lebih prefer aja untuk keluarga. Hingga saat ini tercatat 1.700 pemudik dengan moda transportasi laut yang turun di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut memprediksi puncak arus mudik di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang terjadi pada Hamen 5 Lebaran. RU Wibawa, Semarang TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!